yuk ketemu lagi dengan saya Yudi di channel Yosi kali ini saya akan membahas tentang cara mempercepat koneksi WiFi Indie Home di router fiber home Oke kita langsung saja masuk ke halaman admin masukkan seperti biasa IP di brosur kamu seperti Firefox Mozilla Chrome dan sejenisnya masukkan username password kemudian klik lodging setelah sampai disini kalian tinggal masuk ke halaman network di bagian network Hai kalian pilih yang basic aja tetap di basic di sini ada pengaturan wireless network ada radio on-off ini untuk Wifi radionya itu biar kelihatan dan tidaknya sedangkan network mode kita pilih yang 802.11 b-g-n untuk domain sudah secara develop Indonesia frekuensi nah ini untuk pemilihan frekuensi kalian harus tentukan terlebih dahulu kalian bisa pakai 20-40 bisa pakai kedua-duanya atau bisa pakai salah satu 20 atau 40 nah untuk menentukan frekuensi bandwidth ini kita tinggal melihat jangkauan kita misal perangkat kita dekat dengan router kita kita gunakan saja yang 40 mhz namun jika perangkat yang akan terkoneksi ke wifi jaraknya lumayan jauh kalian pilih yang 2 mhz oke nah ini break selanjutnya ini kebagian frekuensi channel nah bagaimana cara menentukan frekuensi channel untuk menentukan frekuensi channel itu kalian tinggal klik nanti sudah ada pilihan 1-11 ada juga yang sampai 13 namun untuk fiber home versi ini ada sampai 11 channel untuk menentukannya kalian tinggal pilih misal kita di frekuensi bandwidth-nya kita pakai yang 20 mhz maka frekuensi channel kita yang perlu kita gunakan untuk yang terbaik itu biasanya 1-6 dan 11 namun jika kalian menggunakan frekuensi bandwidth-nya 40 mhz maka frekuensi channel yang tepat yang terbaik biasanya itu adalah 3 dan 11 ya tergantung kalian saja mau tentuin yang mana nah kita lihat kondisi misal di sekitar rumah kalian di sekitar rumah kalian tidak ada yang memakai wifi cuman kalian satu-satunya yang ada wifi kalian bisa pilih saja secara default yaitu auto kita pilih auto aja biar otomatis mencari sendiri namun jika di lingkungan kalian itu banyak sekali wifi 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 maka kalian harus tentukan tentukan dulu 20 mhz terus kita pilih misal kita pilih 6 nah oke habis itu klik apply nah kita tunggu nah ini sudah nah selanjutnya kita masuk ke bagian wifi control nah di bagian wifi control kalian bisa lihat pilihan wifi power control disini rekomendasinya 100 nah gimana cara nentuin antara 20% 40% 60% 80% 100% 120 sampai 200 oke kita akan bahas ini secara logika saja ya kita cari contoh yang mudah misal kalian tinggal di rumah tingkat contohnya paling mudah gitu satu rumah ajalah rumah tingkat gitu aja misal router ini terletak di lantai bawah sedangkan rumah kamu cuma lantai 1 nah biar optimal biar maksimal hasilnya kalian pilih yang 80 saja kenapa karena kalau kalian pilih 80 maka nanti hasilnya akan lebih maksimal karena jangkauannya pun cuma dekat akan tetapi jika rumah kalian itu sampai lantai 3 sedangkan router kamu itu di lantai bawah sendiri maka kita bisa rekomendasikan ke 120 atau lebih ya misal 100% lah atau bisa juga 120 powernya nah setelah itu kalian tinggal misal kita pilih 120 saja jangkauannya nah setelah ini kita pilih kita tinggal apply kita tunggu sejenak biar proses playnya selesai nah sekarang prosesnya udah selesai Hai Oke kita tes speed tes speed kita coba tes speed hasilnya berapa nah hasilnya lumayan dari bandwidth 50 MBBS menghasilkan segini ya lumayan lah kondisi nah oke kan speed uploadnya lumayan oke kita kembali lagi ke router yang tadi kita cek pengaturannya seperti ini ya jangan lupa kita cek nah ini misal kita tentuin kita juga bisa pilih auto jika di lingkungan sekitar tidak ada wifi lain selain milik kita paham settingnya cuma ada di sini eh di bagian network terus wireless network nah intinya disini di frekuensi bandwidth frekuensi channel sama di wifi kontrol ini tentuin di wifi kontrolnya kalian bisa tentuin di sini juga oke setelah itu selesai kalian masuk ke manajemen terus the fish eh kita repot oke jangan lupa setiap kalian selesai nyetting kita direbot ya kita repot terlebih dahulu system is reboting silahkan tunggu ini disuruh menunggu sebentar nggak akan lama untuk nge-rebot biasanya nggak nyampai berapa menit paling satu menit lah untuk rebot nah oke untuk tutorial cara mempercepat koneksi wifi in the home eh ini sudah selesai oke terima kasih jangan lupa subscribe jangan lupa subscribe bye 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 bye